jamaah oh jamaah alhamdulillah masih dengan tema kita ruh kita kemana sih setelah wafat nah ustazah katanya ruh kita setelah dicabut nyawanya itu akan pergi atau datang ke tujuh tempat, tujuh tempatnya itu itu kemana aja sih montausiahnya baik terima kasih kacaca, izin ustaz cham dan ustaz maulana bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu alhamdulillah jamaah sekalian kalau ketika seseorang sudah meninggal dunia maka tempatnya adalah dibagi dua, pertama yaitu taman-taman syurga atau lubang-lubang dari api neraka namun ada kehususan terkait dengan tujuh tempat ruh kemana dia ketika memang sudah terpisah dari jasadnya yang pertama rohnya para nabi rohnya para rasul ini ketika sudah terpisah dari jasadnya maka dia berada di taman syurga adnin syurga adnin ini syurga yang paling tinggi berada di taman syurga adnin sekali lagi ketika memang keadaan seseorang memang masih berada di alam barzah seperti tadi sudah disampaikan oleh ustaz maulana memang belum berada di syurga tapi baru bisa menikmati taman-taman syurga ada pun para nabi para rasul dia sudah bisa menikmati taman-taman syurga syurga yang paling mulia yaitu syurga adnin yang kedua ketika seseorang yang memang menjadi kekasih-kekasihnya Allah para alim ulama maka rohnya bisa menikmati taman syurga firdaus masya Allah syurga yang begitu indah kemudian yang ketiga bagi seseorang yang memang dia berbahagia dan dia memang dalam keadaan yang baik maka dia akan bisa menikmati taman-taman syurga iliyin yang memang tempatnya itu adalah dimuliakan oleh Allah SWT ada kelompok-kelompoknya itu yang ketiga kemudian yang keempat rohnya para syuhada rohnya para mujahidah atau mujahid dia bisa menikmati taman-taman syurga yang memang dia diberikan izin oleh Allah SWT terbang kemana saja yang mereka ingin ingin nikmati jadi diizinkan oleh Allah untuk menikmati taman-taman syurga silahkan mau kemana pergi silahkan masya Allah itu yang kemana yang keempat yang kelima kemudian rohnya orang yang beriman rohnya orang yang beriman yang memang dia roh para mu'min tapi dia memiliki dosa nah ini hati-hati seperti tadi Ushad Ushad Syam sudah menyampaikan apabila seseorang memiliki hutang dia mengabaikan amal ibadahnya ini nih yang harus diperhatikan dia ada di salah satu tempat tapi tergantung tidaklah ke alam langit pun juga tidak ke alam dunia artinya dia tergantung dia kemana-mana nah itu yang harus kita perhatikan kemudian ada lagi roh orang-orang yang beriman ya roh orang-orang yang beriman bahkan memang mungkin anak-anak yang memang belum balik yang memang masih kecil ya ini subhanallah diberikan izin oleh Allah dia bisa menikmati taman-taman syurga yaitu gunung-gunung yang memang ada minyak misik begitu harumnya ya subhanallah dan yang terakhir roh orang-orang kafir yang tidak beriman na'udhu billah min dhalik maka dia sudah diberikan lubang-lubang dari api neraka na'udhu billah min dhalik sudah dirasakan azab neraka si jin na'udhu billah min dhalik sama-sama Ustaz Molana boleh dong kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini kemana ruh setelah meninggal pertanyaan ini muncul karena keyakinan kita akan adanya hari kemudian salah satu bentuk keimanan kita adalah beriman kepada hari kemudian perkara ruh itu urusan Allah tapi kita sebagai manusia harus mempersiapkan diri kita akan kemana kita akan berada dimana tempat kita akan menuju maka persiapkan diri kita memantaskan diri kita agar kita bisa berada di tempat yang mulia di tempat yang dapatkan keberkaan dan Alhamdulillah semoga kita mendapatkan keselamatan bukan hanya di dunia tapi keselamatan di akhir dimana roh kita akan mendapatkan kebaikan dan keselamatan dan kebahagiaan Amin Bismillahirrahmanirrahim Muhammadin salallahu alaihi wasallam di alam ruh ataupun dalam keadaan kami terjaga ya Allah wa salallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih banyak kepada guru-guru kita sebagian muslim boleh kita menikmati dunia nikmati dengan cara yang halal tapi sebanyak itu juga kita harus banyak mengingat tentang kematian sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri mohon maaf apabila ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Astagfirullah Rabbil Baraya